Rupanya kau ada soal lain lagi. Iya mba. Coba katakan. Hai guys, artis yang membintangi ratusan judul film dan sutradarah ini. Dahulunya adalah seorang agen intelijen yang ditempatkan di bidang kesenian. Ya kawan, beliau adalah Sofia Wede. Profesi ganda menjadi agen intelijen didikan Jepang. Di mana kawan, beliau mengemban sejumlah tugas pengamatan demi keamanan NKRI. Nah kawan, inilah kisah tentang seorang artis besar yang bernama Sofia Wede. Sofia Wede lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 12 Oktober tahun 1924. Ayahnya bernama Apandi dan ibunya bernama Sumira. Sofia Wede lahir di tengah keluarga yang berprofesi sebagai pedagang. Beliau adalah anak kedua dari empat bersaudara. Setelah tamat dari his Holland Island School atau Sekolah Rakyat pada tahun 1935 dan Darul Muta Alimin, beliau kemudian bekerja di sebuah perusahaan milik Jepang. Dan kawan, saat beliau berusia 14 tahun, Sofia Wede kemudian menikah dengan Eddie Endang, yang merupakan seorang kapten dari kesatuan Siliwangi. Selanjutnya, Sofia dan Eddie Endang kemudian bergabung menjadi anggota Fight Preparation atau FP, yang didirikan oleh kolonel TNI Zulkifri Lubis pada tahun 1946. Sofia dan suami kemudian dilantik sebagai perwira intelijen yang mengemban tugas pengamatan untuk kepentingan NKRI. Pasangan ini kawan kemudian menempati posisi di bagian propaganda bidang seni. Sofia Wede selanjutnya berpangkat Sersan Mayor dan ikut gerilyah di daerah Limbangan di Kaki Gunung Haruman, Jawa Barat. Sedangkan sang suami, Eddie Endang berpangkat kapten dan ditempatkan di perkotaan. Namun kawan, pada tahun 1947 saat terjadi agresi militer 1 yang meletus kapten Eddie Endang gugur dalam menjalankan tugas. Dan kawan, untuk bisa kembali ke Bandung, Sofia Wede kemudian menyamar sebagai seorang istri pedagang minyak tanah. Sofia Wede mengawali karirnya dengan bergabung bersama grup sandiwara yang bernama Hirama Masa. Film pertama beliau yang berjudul Air Mata Mengalir di Citarung yang rilis pada tahun 1948. Setelah itu beliau membintangi ratusan judul film dan berperan sebagai sutradara. Dan kawan, inilah beberapa judul film yang beliau bintangi, yaitu yang berjudul Badai Pasti Berlalu, Dukun Beranak, Penangkal Ilmu Teluh, Usia 18, Ratu Ilmu Hitam, Roro Mendut, dan Loro Jonggrang Yang rilis pada tahun 1983. Sofia Wede meninggal di dunia di rumah sakit Cikini, Jakarta. Di usia beliau yang menginjak 61 tahun yang diakibatkan oleh adanya tekanan darah tinggi yang menyebabkan pendarahan pada otak beliau. Dan kawan, sebagai seorang veteran, Sofia Wede kemudian dimakamkan secara upacara militer di Taman Makam Pahlawan, Kalimbata, Jakarta. Nah kawan, demikianlah kisah tentang artis besar kita yang sekaligus merangkap sebagai seorang intelijen yang bernama Sofia Wede. Sampai jumpa di video selanjutnya.